Momen keakraban terjadi saat Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto berbincang dengan Perdana Menteri, PM, Kanada, Justin Trudeau melalui sambungan telepon, Rabu, 1 Mei 2024. Dalam perbincangan hangat itu Prabowo sempat mengutarakan kekagumannya pada sosok Justin dan ayahandanya, Pierre Trudeau, yang juga seorang politikus serta Perdana Menteri Kanada ke-15. Justin pun mengungkapkan rasa hormatnya bisa berbincang dengan Prabowo dan mengatakan, Kanada siap menjalin kerjasama yang lebih erat dengan Indonesia. Ia bahkan menyebut bahwa kepemimpinan Indonesia memiliki arti penting, baik di kawasan maupun global. Di akhir perbincangan keduanya, Perdana Menteri Kanada sempat berpesan kepada Prabowo untuk memanggilnya dengan nama. Prabowo pun mengikuti apa yang disampaikan Justin dan mengungkap keinginannya untuk segera bertemu dengan Perdana Menteri Kanada itu dalam kesempatan lainnya. Prabowo Subianto menerima telepon dari Perdana Menteri, PM, Kanada Justin Trudeau, Rabu, 1 Mei 2024. Pada kesempatan tersebut, Justin memberikan selamat kepada Prabowo dan membahas kelanjutan kerjasama Kanada Indonesia. Prabowo pun mengapresiasi ucapan selamat dari Justin dan mengungkapkan kekaguman terhadap sosok Pierre Trudeau yang merupakan ayah dari Justin Trudeau dan kepemimpinan Justin saat ini. Justin dan Prabowo juga membahas sejumlah hal yang menjadi kepentingan bersama untuk peningkatan hubungan bilateral antara Kanada dan Indonesia, terlebih memiliki hubungan ekonomi yang kuat. Keduanya menegaskan kembali dukungan mereka terhadap negosiasi yang sedang berlangsung seputar perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Kanada-Indonesia dan menantikan misi dagang tim Kanada ke Indonesia pada akhir tahun ini. Prabowo dan Justin juga membahas kelanjutan penerapan strategi Indo-Pasifik Kanada, termasuk peluang untuk bekerja sama dalam bidang mineral yang dinilai sangat penting. Terima kasih telah menonton!